Halo sahabat, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih ya sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV tanpa skip. Semoga merah rezeki dan juga selalu bahagia selamanya. SLMT TV kembali hadir menemani sahabat semua dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Super Strong. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang berusaha semaksimal mungkin membahagiakan ayahnya yang kehilangan waktu bersama keluarganya selama 14 tahun karena mengalami koma. Ia memberantas semua musuh-musuh yang menyebabkan kehidupan ayahnya menjadi seperti itu. Seperti apakah perjuangan selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita simak ini dia alur ceritanya. Krishna Prasad adalah orang yang sangat baik dan juga dermawan. Ia mencalonkan diri menjadi Perdana Menteri serta mendapat dukungan dari banyak pihak. Ia memiliki orang-orang yang ia percayai dan menganggap mereka seperti keluarga sendiri. Mereka adalah Rudres, Syiah, dan juga Satya. Ia juga memiliki seorang putra. Setelah berhasil memenangkan pemilihan, ia berencana untuk mengunjungi kerabatnya untuk merayakan ulang tahun kerabatnya tersebut. Tapi naas, di tengah perjalanan mobilnya bertabrakan dengan sebuah truk hingga mengakibatkan mobilnya masuk ke sungai dan Krishna Prasad dinyatakan meninggal dunia. Mumbai 14 tahun kemudian, kejahatan meningkat tajam di bawah pimpinan mafia Bablu dan adiknya Guru Talwar. Mereka juga bekerja sama dengan seorang mafia internasional yang bernama Naik. Barat merupakan polisi yang ditugaskan komisaris untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia berencana untuk menyerang markas Bablu. Tapi kepala polisi yang bernama Chandru mencoba bernegosiasi dengan pihak musuh. Namun Barat yang tidak sabar menanti kedatangan Chandru di lantai bawah segera menyerang markas Bablu dan juga Guru Talwar. Barat dengan menggunakan dua pistolnya cepat menyerang dan menghabisi semua anak buah Bablu. Tak berapa lama setelah Barat dan teman-temannya bertarung dengan Guru Talwar dan kelompoknya, polisi bantuan pun datang dan segera membawa sisa-sisa anak buah Guru Talwar yang masih hidup ke dalam penjara. Dubai Kejahatan Naik begitu merajalela. Ia bahkan membunuh dengan keji pasangan suami istri yang sedang bertugas di Dubai menyelidiki keberadaan Naik. Di Mumbai, Guru Talwar yang ditemukan tewas dengan luka di leher membuat geger semua anggota polisi dan isu itu menyebar hingga sampai ke telinga Bablu dan juga naik di Dubai. Namun sebelum tewas, Guru Talwar mengatakan bahwa Bablu suka mengunjungi pacarnya yang berada di Spanyol. Di Spanyol, dengan izin komisaris maka Barat menyelidiki keberadaan pacar Bablu yang telah diketahui tinggal di apartemen Puj and Quincy nomor 102. Barat beserta timnya yang telah sampai ke Spanyol memilih tempat tinggal yang berhadap-hadapan dengan kamar pacar Bablu. Barat bertemu dengan gadis India yang sangat cantik yang juga kebetulan tinggal di apartemen dan bersebelahan kamar dengan pacar Bablu. Barat merasa jatuh cinta pada pandangan pertama. Ternyata Prasanti adalah putri dari polisi Chandru. Akhirnya Bablu tiba di kamar apartemen kekasihnya. Barat telah lebih dulu masuk ke kamarnya. Setelah mengetahui bahwa Barat adalah polisi, Bablu berlari menghindari kejaran Barat dengan cepat, lalu Barat mengejarnya. Barat berhasil menangkap Bablu dan berhasil menginjak tubuh Bablu. Ia memintanya untuk menelpon Naik melalui handphone Bablu. Barat mengatakan bahwa ia akan membunuh Bablu bila Naik tidak segera menyerahkan diri kepada kepolisian Mumbai. Tetapi Naik malah menantang Barat untuk menembak Bablu. Dengan cepat, Barat kemudian menembak Bablu. Naik marah karena Barat berani menembak adiknya, maka dengan cepat ia meminta anak buahnya untuk menyelidiki siapa pelaku penembak Bablu. Di Mumbai, Krishna Prasat ternyata tidak meninggal dalam kecelakaan. Ia mengalami koma selama 14 tahun dan tergeletak di rumah sakit dan hari ini Krishna Prasat baru saja sadar dari masa kritisnya. Menurut dokter, ini adalah keajaiban. Dokter mengumpulkan semua keluarga Krishna Prasat dan mengatakan bahwa keadaan Krishna Prasat harus dibuat selalu bahagia. Barat yang merupakan anak Krishna Prasat berusaha mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk kembalinya ayahnya ke rumah. Ia bekerja sama dengan semua anggota keluarga dan teman-temannya untuk mengecat ulang rumah agar lebih indah dan memasang kamera pengawas di semua sudut rumah. Hingga akhirnya Krishna Prasat kembali ke rumah. Saat itu Krishna Prasat benar-benar membuka matanya dan sadar dari komanya. Barat berlari menuju kamar ayahnya setelah tahu ayahnya sadar kembali. Ayah Barat yang selama 14 tahun tidak melihat Barat menjadi sangat bahagia dan juga sedih karena selama 14 tahun ini ia tidak bisa melihat Barat tumbuh. Krishna Prasat memeluk Barat dan ia menangis haru melihat putranya tumbuh menjadi pemuda tampan. Bahkan Barat yang kini merawat ayahnya selama ayahnya masih lemah, ia selalu menyempatkan diri menyuapi ayahnya dan menemani ayahnya tidur sama seperti yang dulu ayahnya lakukan kepadanya. Krishna Prasat yang telah benar-benar pulih mengingat Satya anak buahnya yang selalu ada bersamanya. Namun seluruh anggota keluarga mengatakan Satya berada di Amerika. Tiba-tiba Barat memberikan telpon dan menyambungkan sambungan telpon yang ia telah rangkai sebelumnya sebagai paman Satya. Karena Barat tidak mau ayahnya tahu kalau paman Satya telah tewas pada kecelakaan tersebut. Barat juga mengumpulkan masyarakat sekitar agar selalu memberikan dukungan dan doa pada Krishna Prasat. Hingga Krishna Prasat merasa selalu dihargai oleh masyarakat sekitar. Semua warga mengatakan bahwa Barat adalah anak yang sangat berbakti dan Krishna Prasat harus bangga memiliki anak seperti Barat. Komisaris merasa curiga pada anggotanya ada yang menjadi pengkhianat dan melaporkan semua kegiatan di kantor kepolisian kepada Naik. Barat menipu Naik dan mengatakan bahwa Bablu telah tewas. Padahal Barat menggantungnya dan menyiksanya agar mau berbicara pada pihak kepolisian mengenai bisnis mereka di berbagai wilayah. Chanru datang dan melaporkan pada komisaris yang saat itu komisaris sedang berbicara pada anggota polisi yang lain. Tanpa disadari komisaris, anggota polisi tersebut meninggalkan handphone untuk mencuri dengar pembicaraan Chanru dengan komisaris. Kemudian beralih Barat yang berkomunikasi dengan komisaris. Hingga Naik mengetahui adiknya Bablu masih hidup dan ia memiliki rencana lain. Barat yang mendapat kiriman video komisaris sedang disiksa oleh anak buah Naik terpaksa menemui Naik dan anggotanya di Dubai dengan membawa Bablu. Sampai di markas Naik, Barat turun dari mobilnya. Naik dengan bangga membeberkan kejahatannya di depan Barat dengan tujuan Barat bisa takut kepadanya. Tapi bukannya takut, Barat justru malah menantang Naik. Bahkan sebelum sampai di markas Naik, ia melepaskan komisaris terlebih dahulu yang disekap di tempat yang berbeda dengan markas Naik. Barat tanpa membuang waktu langsung menyerang kelompok Naik dibantu oleh komisaris. Ia langsung menggunakan dua tembakan sekaligus untuk menyerang kelompok Naik. Hingga semua anak buah Naik tewas di tangan Barat. Saat terakhir, Barat mendodongkan pistol ke arah Naik. Tiba-tiba polisi pengkhianat datang dan mendodongkan sebuah pisau ke leher komisaris dan meminta Barat melepaskan pistolnya. Namun komisaris melarangnya dan tetap meminta Barat untuk menembak Naik. Karena bingung, Barat menjadi lengah. Dan melihat itu, komisaris malah menggerakkan lehernya. Sehingga pisau di leher tersebut melukai komisaris hingga mengakibatkan komisaris meninggal. Sebelum meninggal, ia menitipkan anak-anaknya kepada Barat untuk dijaga dengan baik. Barat segera mengejar pengkhianat yang berusaha lari dari kejaran Barat. Hingga Barat mendapatkannya. Walaupun ia memohon Barat tetap membunuhnya dan meninggalkannya begitu saja. Ia melanjutkan mengejar Naik dan juga Bablu yang berusaha mengejar kereta. Naik berhasil menumpang kereta yang melintas namun Bablu gagal. Ia malah dilempar besi oleh Barat hingga tersungkur ke rel kereta api. Saat Barat ingin meraih Bablu, tiba-tiba kepala bagian belakangnya dihantam oleh seseorang. Hingga membuat Barat terhuyung jatuh. Samar-samar ia melihat orang yang menghantam kepalanya membawa Bablu menjauh darinya. Barat sangat terkejut ketika melihat pamannya sendiri yang menghianatinya. Setelah berhasil berdiri dan menyelamatkan diri dari kereta yang hampir menabrak dirinya, Barat kembali mengejar Bablu dan juga Paman Apavi. Tapi karena ketakutan, Bablu berlari dan tidak melihat kereta melintas hingga tubuhnya dihantam kereta. Barat yang masih belum paham mengapa pamannya menghianati dirinya mendatangi kediaman Paman Zivia yang baru saja bebas dari penjara. Paman Zivia menceritakan bahwa kecelakaan yang menimpa ayahnya dan Paman Satya itu bukanlah murni kecelakaan. Itu adalah rekayasa Naik yang memang sudah sejak lama bermusuhan dengan Krishna Prasad. Saat di perjalanan mengunjungi kerabat Krishna Prasad yang berulang tahun, Rudesh yang mengantuk membuat Krishna Prasad memintanya menghentikan mobil dan mengganti posisi. Namun saat Krishna Prasad mau mengubah posisi, ia dihantam bagian kepala belakangnya hingga ia tersungkur sementara Satya ditembak oleh Naik. Satya dengan sekuat tenaga membawa Krishna Prasad kembali ke mobil. Tapi Rudesh yang menghianati Krishna Prasad malah mengambil truk dan menabraknya dengan mobil Krishna. Hingga Satya tewas dalam kecelakaan tersebut. Sementara Krishna Prasad mendapat pertolongan dari warga untuk dibawa ke rumah sakit karena telpon dari Paman Siviyah. Akibat kejadian itu, Paman Siviyah berencana membunuh Paman Apavi. Tapi Apavi menarik seorang polisi penjaga hingga Siviyah dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Ia sendiri bahkan tidak mengetahui bahwa Krishna Prasad masih hidup. Paman Siyah yang mengetahui cerita sebenarnya tidak mau menceritakan semuanya pada Barat karena Krishna Prasad sedang mengalami kritis. Barat akhirnya menemui ayahnya dengan Paman Siviyah. Krishna Prasad sangat senang menyambut kembali kedatangan Siviyah di kehidupannya. Siviyah mengatakan pada Barat bahwa ia harus menghancurkan Naik dan kelompoknya. Karena mereka, hidup Krishna Prasad menjadi berantakan. Naik berhasil menyusupkan kalem anak buahnya untuk mengambil berkas-berkas tentang Barat. Seorang polisi yang melihatnya pun menjadi korban dan langsung dibunuh. Sementara Barat yang telah mengantongi informasi tentang Narasimha dan Malana yang bersekongkol dengan Naik menyingkirkan Krishna Prasad ayahnya. Barat mulai melakukan penyamaran dengan melakukan jual-beli tanah pada Malana. Di rumah Malana, ia melihat Rudesh yang menghianati ayahnya. Naik yang membaca data-data Barat di tempat persembunyiannya, menelpon Malana dan Narasimha agar membereskan polisi tersebut. Tapi penjaga rumah yang diminta mengirimkan foto lewat mesin fax salah mengirimnya ke Malana dan juga Narasimha. Barat dan juga timnya berhasil menyadap telpon Rudesh dan tahu kemana Rudesh pergi. Saat Barat mau menyerang Rudesh, Prasantri pun datang. Dan tanpa sengaja, pembicaraan Prasantri didengar oleh Rudesh hingga ia menembakkan peluru namun meleset. Kemudian Rudesh berlari mengetahui Barat adalah seorang polisi. Rudesh berlari ke arah atap gedung. Dan Barat yang juga telah sampai langsung mengunci pintu hingga tidak ada jalan keluar bagi Rudesh. Barat segera menghajar Rudesh hingga babak belur. Hingga akhirnya Rudesh terjatuh menimpa mobil yang parkir di bawah. Rudesh masih selamat dan dibawa ke rumah sakit. Barat mengabari ayahnya bahwa Rudesh mengalami kecelakaan dan ayahnya berniat untuk menengoknya. Barat mengantar ayahnya ke rumah sakit tapi sebelumnya ia sudah menyusun rencana dengan teman-temannya yang menyamar menjadi anak Rudesh. Sementara ayahnya berbicara dengan teman-teman Barat, ia sendiri berlari ke ruangan Rudesh dan mengatakan jati dirinya. Bahwa ia adalah anak dari Krishna Prasad yang berusaha dibunuh oleh Rudesh. Barat lalu menyelipkan secarik surat di tangan Rudesh. Krishna Prasad yang sudah ada di ruangan tersebut sangat sedih melihat keadaan Rudesh. Kemudian Barat menunjukkan surat tersebut kepada ayahnya. Surat itu mengatakan bahwa ia ingin Krishna Prasad mengakhiri hidupnya saja. Maka dengan berat hati Krishna Prasad melepaskan selang yang ada di mulut Rudesh hingga akhirnya Rudesh tewas. Barat akhirnya memberanikan diri melamar Prasantri ke keluarganya dan Prasantri mengatakan ia mencintai Barat juga. Hingga akhirnya Chandru mau menerima lamaran tersebut. Dan keluarga Prasantri pun mengunjungi keluarga Barat yang juga menerima dengan tangan terbuka kedatangan keluarga Prasantri. Hingga akhirnya pernikahan Barat dan Prasantri telah digelar. Namun Krishna Prasad tiba-tiba pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di ruangan Krishna Prasad yang ditemui Barat mengatakan ia sangat menyesal selama 14 tahun masa kritisnya. Ia tidak melihat tumbuh kembang Barat. Maka ia mau Barat cepat memberikannya cucu agar rumah menjadi ramai dan ia bisa memperhatikan tumbuh kembang cucu-cucunya. Kalem berhasil menyandrat teman Barat dan membawanya ke kediaman Malana. Di sana ia membeberkan bahwa Barat adalah anak Krishna Prasad yang merupakan musuh naik. Mereka yang berkumpul terkejut mendengar kenyataan itu. Dan mereka tidak menyadari bahwa rumah Malana dikepung oleh polisi di bawah pimpinan Barat. Dengan cepat Barat menyerang semua anak buah naik yang tidak siap. Sementara naik berhasil melarikan diri dengan beberapa anak buahnya. Dengan cepat Barat mengejarnya dan langsung menghajar mereka semua. Hingga satu persatu anak buah naik telah kalah. Dan saat ini giliran naik yang dihadapi oleh Barat. Tanpa ragu-ragu ia menghajar membabi buta ke arah naik hingga naik mengeluarkan banyak darah dan terus terdesak. Namun Barat tidak mau membunuh naik. Ia mengatakan Krishna Prasad yang pantas untuk menghabisi naik. Barat segera mengikat tubuh naik di patung Hanoman yang akan dibakar di upacara keagamaan. Kali ini Krishna Prasad yang memanah patung Hanoman tersebut dengan panah api. Dengan sekali tembak anak panah tersebut berhasil membakar patung Hanoman yang berisi naik di dalamnya. Satu tahun kemudian saat di rumah Krishna Prasad membaca koran dulu yang menuliskan tentang kematian dirinya dan Satya di kecelakaan 15 tahun lalu. Saat Barat datang ia malah memeluk Barat setelah tahu tujuan Barat menyembunyikannya selama ini darinya. Karena Barat ingin ayahnya tidak tertekan memikirkan Satya yang telah meninggal akan membuat kesehatan Krishna Prasad kembali drop. Krishna Prasad mengatakan bahwa ia sangat bangga pada Barat yang selalu membuat hidupnya menjadi lebih baik dan juga indah. Film pun selesai. Nah sahabat itulah tadi alur cerita film Super Strong. Perjuangan Barat dalam memberantas para penjahat yang telah menghancurkan hidupnya dan juga ayahnya benar-benar sangat keren ya sahabat. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah melihat alur cerita film ini. Terus saksikan video-video yang lain hanya di SLMT TV. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share dan juga subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum.